Halo Assalamualaikum, Sahabat Naufales Official Channel. Apa kabar? Semoga kalian, pada sehat semua. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Jet Transatlantik menggunakan 100% bahan bakar berkelanjutan. Selamat menonton Jet Transatlantik telah melakukan penerbangan Transatlantik pertama dengan pesawat besar yang menggunakan 100% bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Sebuah Boeing 787 melakukan perjalanan tanpa penumpang, melakukan perjalanan dari London Heathrow ke Bandara JFK New York. Industri penerbangan saat ini bertanggung jawab atas sekitar 800 megaton, MT, CO2 setiap tahun, atau 2% dari emisi CO2 global yang terkait dengan energi, suatu jumlah yang tumbuh lebih cepat dalam beberapa dekade terakhir dibandingkan kereta api, jalan raya, atau pelayaran. Didorong oleh melonjaknya permintaan dari kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah, jumlah pesawat komersial yang beroperasi diperkirakan akan meningkat dari Rp24.000 pada tahun 2023 menjadi lebih dari Rp45.000 pada tahun 2035. Dalam skenario bisnis seperti biasa, hal ini dapat berarti peningkatan emisi CO2 sebanyak dua kali lipat, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pemanasan global. Bahkan tanpa adanya ancaman dampak iklim, hal ini juga akan mengakibatkan kualitas udara yang lebih rendah di banyak wilayah di dunia. Namun, cara terbang yang lebih ramah lingkungan masih dimungkinkan. Virgin Atlantic, maskapai penerbangan Inggris yang didirikan oleh Sir Richard Branson, baru saja mendemonstrasikan Flight 100, penerbangan bersejarah yang menggunakan 100% bahan bakar penerbangan berkelanjutan, SAF. Pada hari Selasa, pesawat tersebut menjadi jet komersial pertama di dunia yang terbang melintasi Atlantik tanpa memerlukan tenaga penggerak tradisional berbahan bakar fosil. Boeing 787 yang terlihat di sini ditenagai oleh mesin Rolls-Royce Trend 1000. Ini menggunakan campuran ganda unik dari 88% hefa, ester hidroproses dan asam lemak, dan 12% sak, kerosene aromatik sintetis. Hefa terbuat dari lemak sisa, sedangkan sak terbuat dari gula nabati, dengan sisa minyak nabati, protein, dan serat yang diteruskan ke rantai makanan. Tonggak sejarah dalam bidang penerbangan ini melibatkan kolaborasi antara Virgin Atlantic, Boeing, Rolls-Royce, Imperial College London, Universitas Heffield, ICF, dan Rocky Mountain Institute dalam kemitraan dengan Departemen Transportasi Inggris. Tim di belakang Flight 100 sekarang akan menganalisis data yang diperoleh dari perjalanan sejauh 5.550 km, 3.450 mil, untuk menilai kinerja keseluruhan, serta dampak emisi non-karbon bahan bakar baru tersebut. Mereka berharap dapat menunjukkan bahwa produksi dapat ditingkatkan secara efisien, sehingga memungkinkan pesawat lain untuk menggunakannya. Pada tahun 2021, banyak maskapai penerbangan, bandara, pemasok bahan bakar, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Virgin Atlantic, menyetujui target industri sebesar 10% SAF pada tahun 2030, yang merupakan bagian dari tujuan jangka panjang net zero pada tahun 2050. Selain menurunkan emisi karbon dan polusi udara, bahan bakar penerbangan berkelanjutan diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri London, dan LCCI, memperkirakan nilai tambah bruto di Inggris sebesar 1,8 miliar pound dan lebih dari 10 ribu lapangan kerja baru pada tahun 2030. Dunia akan selalu berasumsi bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan, sampai Anda melakukannya. Semangat inovasi muncul dan mencoba membuktikan bahwa kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik demi keuntungan semua orang, kata Sir Richard Branson, pendiri Virgin Atlantic. Sekian. dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!